Sempat dilakukan upaya pemadaman, kebakaran lahan gambut di Jalan Pramuka Sampit kembali menyala. Kebakaran yang terjadi sejak pagi hari ini terbilang cukup parah, apalagi terjadi di kawasan permukiman. Kebakaran lahan juga menimbulkan kepulan asap tebal di kawasan tersebut. Tebalnya asap membuat jarak pandang terbatas dan rumah-rumah warga juga tidak terlihat karena diselimuti asap. Asap tebal juga membuat pernafasan sesak dan mata perih. Kondisi tersebut membuat warga sekitar panik. Selain khawatir rumah mereka terkena rambatan kebakaran lahan, warga juga khawatir kesehatan menjadi terganggu karena terlalu banyak menghirup asap kebakaran lahan. Untuk itu tidak sedikit warga yang memiliki anak kecil atau balita memilih untuk mengungsikan keluarga mereka ke tempat yang lebih aman. Parahnya ada dua hari ini, ya karena hembusan angin juga cukup kuat, akhirnya dengan mudah api itu melalar. Padahal kemarin itu sudah ada tim dari BPBD, eh maaf, ya BPBD yang mengulangkan bencana, menggunakan heli juga berapa kali berpuluh-puluh kali nyemprot. Tapi pada saat malam kegiatan op, api cepat menyebar. Saat ini keluarga kita kita mengungsikan, karena faktor juga ada anak kecil di rumah, jadi karena kita yang dewasa saja sudah sesak bernafas, dan apalagi anak-anak kalau kita bayangkan gitu. Dalam beberapa hari belakangan, kebakaran hutan atau lahan di kota Waringin Timur kondisinya semakin parah. Meski pemadaman jalur darat dan udara telah dilakukan, namun hal itu belum bisa menghentikan terjadinya kebakaran lahan. Apalagi kebakaran lahan umumnya terjadi di tanah gambut yang sudah mengering, sehingga sisa bara api yang ada di dasar tanah gambut masih berpotensi tinggi, menimbulkan terjadinya kebakaran lahan.